Sejak beberapa hari terakhir, harga ayam potong di kota Kuala Tungkal mulai mengalami penurunan harga. Saat ini, harga ayam potong Rp28.000 per kilogram. Meski kerap tidak stabil, namun harga ayam potong dan telur ayam kerap diburu masyarakat. Sebab harga dua jenis tersebut selalu dicari untuk kebutuhan lauk bauk masyarakat sehari-hari. Salah seorang pedagang ayam potong, Abdullah mengatakan, harga ayam potong mulai turun sejak beberapa hari terakhir atau pasca lebaran. Yang mana sebelumnya harga ayam potong sempat Rp38.000. Namun saat ini justru turun di harga Rp32.000 per kilogram. Di harga tersebut dinilai cukup murah, bahkan akan dipastikan akan turun kembali di harga normal, yakni Rp28.000 per kilogramnya. Meski demikian, untuk penjualan sendiri justru sepi pembeli. Sebab jika pun ada yang beli hanya beberapa kilo saja. Itu harga-harga standar lah, Bang, ya. Kalau sekarang ini mana penjualan, Bang? Ya, penjualan juga tidak sepertinya. Berarti apa lagi di pasar sini, ya? Ya, tapi pasar ini sangat sepertinya, ya. Bagaimana uang? Selain harga ayam potong turun, untuk harga telur ayam juga mulai turun harga, yang mana sebelumnya harga telur ayam di harga Rp50.000 per satu papan. Namun saat ini harga telur ayam Rp48.000 per satu papan. Meskipun harga telur ayam turun, namun untuk harga telur bebek, harga ayam kampung, dan harga telur puyuh justru masih tinggi. Harga ayam yang biasa? Papan. Kalau sepapan Rp48.000. Kemarin sempat berapa? Kemarin Rp50.000. Kalau kayak telur yang lain tuh, bebek? Kalau bebek tinggi naiknya. Berapa tuh? Ya, tiga setengah lah. Satunya, ya. Kalau per satu papannya berapa? Kalau satu papan, satu papan Rp150.000. Rp150, ya. Biasanya berapa tuh? Biasanya cuma Rp90.000. Rp90, naik. Kalau kayak telur puyuh? Telur puyuh. Rp45.000. Rp45.000, ya. Itu naik juga, ya? Naik. Biasanya Rp37.000. Berarti kalau untuk yang ayam-ayam rasnya mulai turun lah, ya. Kalau yang lain tuh masih harga tinggi, ya. Kalau ayam pelas, turun. Tapi kalau ayam bebek, naik. Ayam kampung tetap. Berapa per papanya kalau ayam kampung? Ayam kampung per papanya Rp80.000. Rp80, ya. Berarti ini kayak ayam yang kebutuhan masyarakat ini mulai turun semua lah, ya. Yang ayam biasa, ya. Turun. Turun semua. Dari Tanjung Jabung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi, melaporkan.